Beralih ke informasi lainnya, pemirsa satu dari tiga terduga teroris ditangkap Densus 88 saat berlibur bersama keluarganya di salah satu pusat kuliner di daerah Punculut, Kabupaten Bandung Barat, Selasa Siang. Sebelumnya, Selasa Pagi, Densus 88 menangkap dua tersangka teroris di sebuah vila di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya diduga akan beraksi amaliah di Polres Kebumen, Jawa Tengah. Inilah tayangan video dari kamera CCTV di salah satu tempat kuliner di Punculut, Kabupaten Bandung Barat saat tim Densus 88 menangkap F, satu dari tiga terduga teroris, Selasa Siang. F merupakan satu dari tiga terduga teroris yang akan beraksi amaliah di Polres Kebumen. Sebelumnya, dua terduga teroris lainnya, MN dan R, sudah ditangkap Densus 88. Dalam tayangan CCTV tersebut, terduga teroris F hendak sholat di sebuah musola rumah makan. Namun saat hendak mengambil air wudu, sejumlah petugas yang diduga anggota Densus 88 langsung menangkap F. Manajer rumah makan Sangkan Hurib, Adiana Juju Ruhyad menuturkan, dirinya mendapatkan informasi penangkapan terduga teroris dari karyawannya Selasa 19 Juni. Dari yang di sisi TV5 yang itu 6 ya, tapi nggak tahu kalau di luarnya ada berapa gitu. Tapi di sisi TV5 ada 1 di atas dan 6 di atas. Pada saat tangkapan itu kondisi warung lagi ramai? Lagi full, kita lagi full. Jadi kita juga nggak sampai sempat memperhatikan atau lihat gitu. Soalnya keadaan warung masih full, terus kejadiannya begitu cepat sekali, sekitar 3 menit, 5 menitan. Yang diamankan berapa orang? Yang diamankan satu orang. Dan keluarganya ada di sini. Sedangkan menurut seorang saksi yang merupakan pemilik RM Sangkan Hurib, Prodiah, saat penangkapan terduga teroris F di tempatnya, ia sedang sholat. Saat itu dirinya mendengar teriakan tentang penangkapan tersebut. Itu yang teriak itu siapa ibu? Keluarga sih? Nggak tahu ya pasti keluarganya. Itu keluarga ya, sholatnya terhusung. Oh ibu lagi di dalam? Kira-kira sarokahak ibu sholatnya, lokortnya. Cuma lebih sholatnya, lebih dengar ada senama pajak-pajak ditangkap. Ibu cepetan sholatnya, si pajak ditangkap orang, si pajak ditangkap orang. Yang merupakan keluarganya. Namun ibu yang tegak sholat, pasti ingat segala-galanya. Terus sholat, sarok maaf. Sebelumnya, Densus 88 menangkap dua terduga teroris MN dan R di sebuah vila di padalarang Kabupaten Bandung Barat selasa pagi. Saat ini ketiganya telah diamankan di Makosat, Brimob, Dajabar. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian daerah Jawa Barat atas penangkapan tiga terduga teroris di wilayah hukum Polesimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV